Ketika umat muslim di Indonesia sedang mempersiapkan hidangan buka puasa di Nyon, Swiss Sana, para petinggi UEFA disibukkan dengan acara drawing perempat final Liga Champions musim 2023-2024. Hasilnya sangat menarik. Pemain-pemain bintang terbaik akan diadu satu sama lain. Jadi, tim mana yang akan selangkah lebih dekat menuju Wembley? Mari kita ulas bersama. Laga ini bakal jadi ujian sesungguhnya bagi Arsenal. Dari lima pertemuan terakhir, The Gunners hampir selalu didominasi oleh Bayern München. Tercatat Arsenal hanya menang sekali atas Bayern München. Itu pun sudah terjadi lama sekali, yaitu tahun 2015. Kalian yang menonton saja mungkin sudah lupa bahwa Arsenal pernah menang atas München. Arsenal jelas tak diunggulkan dalam duel ini. Tapi bola itu bundar dan bertindak sebagai tuan rumah di leg pertama jadi sebuah keuntungan bagi Arsenal. Apalagi di UCL musim ini mereka tak pernah kalah apabila bermain di Emirates Stadium. Meski harus susah payah mengalahkan Porto di bopak 16 besar, Arsenal tampil meyakinkan di edisi kali ini. Mereka lolos ke fase gugur sebagai pemuncah kelas main grup B dan hanya kalah sekali dari Lungs. Secara produktivitas gol, Arsenal juga mumpuni. Mereka mampu mencetak 17 gol dari 8 pertandingan. Bayern München pun demikian. Mereka terlihat lebih ambisius di Liga Champions karena hanya itu yang mereka bisa. Mengapa begitu? Ya karena si kuping besar jadi satu-satunya trofi yang masih bisa diperjuangkan oleh Harry Kane CS. Lantas bagaimana dengan Bundesliga? Sepertinya akan jadi milik Bayern Leverkusen. De Bavaria baru kalah sekali di Liga Champions? Kekalahan itu didapat di bopak 16 besar kalau bertandang ke markas Lazio. Namun secara produktivitas, masih kalah dari Arsenal. München baru mencetak 15 gol dari 8 pertandingan. Di luar head-to-head dan memori kelam 10-2 yang menghantui Arsenal, kedua tim diprediksi bakal menunjukkan permainan terbaik demi mengamankan satu tempat di babak semifinal. Namun menurut Betsy, The Gunners lebih diunggulkan. Mereka memiliki peluang 51,5 persen untuk mengalahkan München. Di hasil undian berikutnya, Real Madrid akan menghadapi Manchester City di babak perempat final Liga Champions. Cukup disayangkan, duel ini harus terjadi lebih dini di perempat final karena beberapa pengamat sepak bola berpikir bahwa akan lebih menarik apabila keduanya berhadapan di laga final. Tapi apa boleh buat? Meski tak terjadi di final, laga antara sang juara bertahan dan pemegang gelar terbanyak akan selalu memiliki daya tarik tinggi. Perang bintang dan adu taktik antara Pep Guardiola dan Carlo Ancelotti bakal memanjakan mata kita yang menonton baik di stadion maupun di balik layar kaca. Perjuangan kedua tim di Liga Champions musim ini bisa dibilang baru saja dimulai karena sebelumnya baik Madrid maupun City belum menemui lawan yang se-level. City baru menghadapi Red Star Belgrade, Young Boys, RB Leipzig, dan Copenhagen. Sementara Los Blancos baru bertemu tim-tim non-unggulan seperti Union Berlin, SC Braga, RB Leipzig, dan Napoli. Sama halnya Arsenal dan Bayern München, kedua tim ini sudah sering bertemu di fase gugur Liga Champions. Bahkan, ini jadi pertemuan ketiga dalam tiga tahun beruntun. Meski saling mengalahkan, Manchester City bukan lawan yang mudah bagi El Real. City selalu bisa bikin King UCL kesulitan. Contohnya saja, musim 2022-2023, Real Madrid gagal meraih satu kemenangan pun dalam dua lag di babak semifinal. Madrid bahkan hanya mencetak satu gol ke gawang Ederson, serta jadi bulan-bulanan pil Foden Chess ketika kalah 4-0 di lag kedua yang dimainkan di Etihad Stadium. Rekor Ancelotti juga buruk saat menghadapi Manchester City asuhan Pep Guardiola. Dari lima pertandingan terakhir, Ancelotti hanya menang sekali. Pelatih asal Italia itu seakan kehabisan akal saat menghadapi kejeniusan taktik Guardiola. Madrid tampaknya butuh sedikit keajaiban untuk lolos ke babak semifinal. Laga yang tak kalah seru tersaji kalah PSG menghadapi Barcelona. Jika berita tentang kepindahan Kylian Mbappe ke Real Madrid benar adanya, barangkali ini jadi kesempatan terakhir PSG untuk menjuarai Liga Champions. Mereka akan mengerahkan 100% kekuatannya untuk menyingkirkan skuad asuhan Xavi Hernandez. Sementara Xavi ini jadi pertemuan pertamanya dengan tim asuhan Luis Enrique. Ia akan membuktikan bahwa dirinya adalah pelatih yang lebih baik dari mantan rekannya di Barcelona itu. Selain itu, ia ingin mewariskan satu trofi Liga Champions sebelum berpisah dengan klub di akhir musim nanti. Sayangnya, ajang pembuktian Xavi tampaknya tak akan berjalan mulus. Skuad asuhannya tengah berada di situasi sulit. Performa Barca di La Liga angin-anginan, begitu pun di Liga Champions. Di penyisian grup, La Blaugrana bahkan sempat dipermalukan oleh Shakhtar Donetsk dengan skor 1-0 dan Royal Antwerp dengan skor 3-2. Di babak 16 besar, Barca bahkan susah payah untuk mengalahkan Napoli yang sedang krisis identitas. Tapi, fans Barcelona tak perlu risau karena PSG pun bernasib demikian. Penampilan Le Parisien di Liga Champions musim ini bahkan bisa dibilang cukup mengkhawatirkan. Sempat kalah dari Newcastle United dengan skor 4-1 dan AC Milan dengan skor 2-1, PSG lolos ke fase gugur dengan status runner-up grup F. Beruntungnya, di babak 16 besar, PSG hanya menghadapi Real Sociedad. Gimana kalau Manchester City atau Arsenal? Wassalam! Tampak luar, ini jadi duel yang mempertemukan dua juara bertahan dari masing-masing negara. Namun, sebetulnya ini jadi pertemuan dua tim yang sedang berusaha bangkit dari performa inkonsisten. Keduanya sama-sama berambisi, tapi nasib mereka ditentukan dari laga ini. Jika menang, kemungkinan mencapai final cukup besar. Lagi yang mempertemukan dua tim kuda hitam jelas tak akan semenarik Real Madrid versus Manchester City atau Arsenal versus Bayern München. Tapi, pertarungan antara tim yang tidak diunggulkan justru bisa menyajikan duel yang sengit. Kedua tim sudah lama tak bertemu di kompetisi sekelas Liga Champions. Pertemuan terakhir mereka terjadi pada tahun 2018. Kala itu, kedua tim saling mengalahkan di babak penyisihan grup. Akan cukup sulit untuk memprediksi laga ini. Secara materi pemain, kedua tim cukup berimbang. Oleh karena itu, mental akan sangat berpengaruh di laga ini. Bicara soal mental dan daya juang, cukup sulit untuk mengabaikan Atletico Madrid asuhan Diego Simeone. Atletico datang ke perempat final, usai mengalahkan Inter Milan. Ini jadi hasil yang mengejutkan, mengingat Inter berstatus sebagai finalis Liga Champions musim lalu dan dijagokan untuk meraih skudeto Serie A musim ini. Sementara Borussia Dortmund hanya mengalahkan PSV Eindhoven di babak 16 besar, dari sini saja kita sudah tahu bahwa Los Colconeros lah yang memiliki motivasi lebih tinggi untuk memenangkan laga. Melawan tim dengan kemampuan bertahan yang sangat baik, Dortmund juga diprediksi bakal kesulitan untuk menembus pertahanan Atletico Madrid. Begitulah sedikit ulasan dari peta kekuatan babak delapan besar Liga Champions 2023-2024. Selagi peluit panjang belum dibunyikan, apapun masih bisa terjadi di 2x45 menit. Nah, kalau menurut Football Lovers, kira-kira klub mana nih yang akan lolos ke babak semifinal? Terima kasih telah menonton!